Intro Ibadah Perayaan Misa Minggu Gereja Katolik Katedral Santa Teresia Liseuk Sibolga di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota pada 15 November 2020 berlangsung dengan hikmat yang dipimpin oleh Pastor Blasius Superiese. Pada perayaan Misa tersebut, Pastor Aloisius Barut membawakan kotba dengan tema tanggung jawab talenta yang dianugerahkan Tuhan. Makna dari tema yang diangkat dalam pelaksanaan ibadah tersebut merupakan sifat yang ada dalam setiap individu, baik itu tanggung jawab untuk diri sendiri maupun tanggung jawab untuk orang lain. Usai pelaksanaan ibadah Misa, Pastor Blasius Superiese saat dijumpai oleh Tim Liputan Siraman Rohani menjelaskan bahwa perayaan Misa Minggu 15 November adalah Minggu ke-33 dan menjadi Minggu ke-2 akhir di tahun 2020 sebagai akhir penutup tahun liturgis bagi Gereja Katolik. Secara liturgis dalam kalenderium Gereja Katolik, beberapa minggu terini adalah minggu terakhir dalam tahun liturgi. Minggu ini Minggu biasa ke-33 dan Minggu depan menjadi hari Minggu terakhir dalam tahun liturgi tahun ini. Bacaan-bacaan suci di akhir tahun liturgi biasanya berbicara tentang akhir jaman. Demikian juga yang disampaikan dalam bacaan suci hari ini. Secara istimewa memang bacaan Injil hari ini mengajak kita sekalian untuk melihat bagaimana tugas dan tanggung jawab kita dalam mengembangkan diri. Tuhan memberi kita bakat, memberi kita rahmat dan tanggung jawab kita adalah mengembangkan diri dengan memanfaatkan bakat atau talenta yang Tuhan berikan. Jadi ini tugas tanggung jawab kita dalam perjarahan hidup kita di dunia ini. Maka kita sekalian harus proaktif berinisiatif mengembangkan diri sesuai dengan apa yang Tuhan kekendaki. Ibadah perayaan Misa Minggu di Gereja Katolik Katedral Santa Lisewksibolga tersebut menerapkan protokol kesehatan dengan ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tim Liputan Siraman Rohani N2STV memberitakan.